Intro Halo apa kabar Youtube Senang kembali melakukan perjalanan lagi nih Sudah lama ya gue gak upload video setelah vakum kurang lebih hampir 3 bulanan ini Gue rasanya kangen banget melakukan perjalanan solo lagi So makanya gue ucapkan terima kasih banyak yang masih mantengin channel ini terus Dan masih menanyakan kapan gue melakukan perjalanan dan menyemangati gue terus untuk kembali berkarya So di pagi hari ini tanggal 18 April 2024 Di saat libur lebaran Gue mau melakukan perjalanan ke kampung halamannya temen gue nih Si William yang udah sering muncul di beberapa konten gue So sekaligus eksplor beberapa tempat yang belum pernah gue kunjungin sebelumnya Sekaligus lelaternya juga lah ya Karena di video ini suasananya masih suasana idul fitri Ya gue tau kalian pasti males udah terlalu lama Ya karena gue memang baru ada waktu nih untuk ngedit video ini So di pagi ini gue berangkat sendirian Dan gue berangkat dari Tangerang menuju ke Jawa Tengah Lebih tepatnya ke Banyumas Purwokerto Karena gue akan mampir ke rumah si Willy sekaligus silaturami ya Gak biasanya gue berangkat di subuh hari Tapi sekarang gue agak siangan nih Karena memang tujuan gue yang gak terlalu jauh Jadi gue mau memutuskan gak berangkat subuh Dan sananya gue akan melewati jalur Pantura aja Seperti biasa untuk menghemat waktu Dan juga sekaligus temukangan sama jalur Pantura Biar ikut ars mudik itu ceritanya Ada gak sih beberapa temen-temen yang disini Setiap gak melakukan perjalanan atau vakum melakukan perjalanan Pasti kangennya luar biasa banget ya Nah itu adalah salah satunya gue Gue tuh kayak gak bisa lepas dari perjalanan Gak tau kenapa ya Mungkin karena gue memang selalu mendalami perjalanan ini Sebagai eksplorasi intelektual dan juga rohani gue tentunya Pada intinya sih perjalanan seseorang itu adalah pencarian pemahaman dan kebijaksanaan sih Para filosof bilang Terlibat dalam kontemplasi mendalam Pemikiran kritis dan analisis pertanyaan Dasar tentang keberadaan, pengetahuan, etika, dan realitas Perjalanan ini seringkali melebatkan Pergulatan dengan ide-ide kompleks Mengesplorasi berbagai tradisi filosofis Dan berupaya mengungkap kebenaran tentang dunia dan pengalaman manusia Itu sebenernya yang bisa gue sedikit cerita Kenapa gue selalu melakukan perjalanan ya temen-temen So, kalian kayak gimana? Sekarang istirahat dulu di pinggir jalan Narawang Temen-temen yang banyak sawahnya nih Lagi banyak sawah Sarapan dulu Sarapan Belah kanan Cuman jatuhnya ke kiri guys Jadi Kamera gue karena begini Tadi posisinya Jadi ke pantok Terotor Ya, untung pake lensa ya Disini Pecah ya Sepian gue tuh Disini juga pecah nih Aduh Sayang banget ya Soalnya jatuhnya pelan loh Aduh Jauh Baru juga di Jakarta ya Belum nyampe Jawa Aman sih Aman lah Yos Sekarang mau gue copot dulu cover lensanya Makan dulu Oke, saatnya jalan lagi temen-temen Sekarang gue habis makan Sekarang gue ke sarapan Makan siang Nanti Res lagi jam 12 Nyari Masjid Mudah-mudahan sampe Lewatin ini ya Cekampek Ya, bye-bye covernya Ya Ini kebetulan gue gak bawa audio adapter Temen-temen Ketinggalan Sialan banget ya Hari ini tuh bener-bener Tapes banget deh Kayak Kayak bertubi-tubi Tadi diserempet ya kan Terus gak bawa Kacamata hitam Sekarang gak bawa audio adapter Jadi suaranya bakalan Banyak dubbing ya temen-temen Sorry nih ya Mudah-mudahan gak ada jatuh lagi Karena cover lensa belakang Gak ada nih Gak ada yang ketinggalan Bismillahirrahmanirrahim Gue rencana mau ke tempat temen gue Di Banyumas Tapi gue belum tau nanti kemananya Soalnya dia yang mengajak tour Ya mudah-mudahan Gak terjadi apa-apa lagi So Ya Kita jalan yuk Ya Ini Setupnya Gue lagi gue pake necklace Cuman audio adapternya gak ada Terus Nah mudah suaranya masuk loh Wait Oke Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Tuhan ku Berikanlah kelancaran Dalam perjalanan hamba ini Setap円 Setap円 Setap etaap Setap 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 Tidak Tadap Ini agak miring kau IC Oke sudah Kalau mau Benerin stang CB150X Kayak gitu aja temen temen Kalau jatoh jatoh ringan ya Tapi kalau jatoh Jatoh besar kemungkinan sih gak bisa Karena apa ya Karena dia tuh Gue dibilangin sama mekanik Jadi ada karetnya itu yang gampang banget Antara racer sama si Apa namanya Segitiganya itu Jadi ada karet yang gampang banget Kegeser gitu Jadi tinggal kalian bales aja sebenernya Kalau jatoh kekahan ya bales ke kiri gitu Ya kayak gitulah pokoknya Jadi Ya kalau suaranya ini gersek-gersek Gue minta maaf ya temen temen Nanti gue akan Dating Oke guys Baru aja sampai Perbatasan Subang Masuk perbatasan Subang Kalau mau banget gak lewat pantur guys Jadi kayak berasa lama Dan hari ini panasnya luar biasa temen temen Ayuhnya mau hujan ya soalnya Tapi untung sih kalau siang-siangnya hujan So jangan Apa ya Ya so jangan Badai aja sih temen temen Kalau badai kan repot ya Kalau gak ada beban Mungkin gue bisa nyipoten Gak ada beban aja ini Ya temen temen sekarang gue udah di mana ya Masih di sekitaran Subang Atau enggak Di sekitaran Indramayu Tapi belum masih Indramayu ya Ini suasana Harus balik lumayan Lumayan banyak ya Masih banyak Yang Kemudik-kemudik yang Kemudik-kemudik yang Ke Raja Jakarta Jadi Masih banyak Warung-warung di pinggir jalan Yang disinggahin gitu Kayak tahun lalu gue Dari Sumbawa Hari terakhir Harus balik Itu gue masih ngerasain Orang-orang Pulang-kemudik ya temen temen Terutama gue singgah di warung-warung Yang Bener-bener buat Rest area Para pemudik gitu ya Karena waktu itu Videonya gak sampai Sempet Gue Sampai balik ya Jadi gue Gak bisa nunjukin juga Kemarin So karena kemarin malam juga Sekarang siang Waktunya jadi gue Bisa melihat nih Harus baliknya Lumayan Lancar Terus Apa ya Masih banyak sih Harus balik Pemudik-pemudik Minyak mobil Dan motor Banyak Mungkin nanti Gue Kembali ke hari sampai Juga masih banyak ya Orang-orang yang Menuju Jakarta Alias harus balik Dan Rest area Dada kan Juga masih banyak gitu Sekarang udah jam 12 siang Temen temen Gila panas Terik banget Ya Bangkura Kalau lagi terik Parah sih Memang Tapi gimana ya Let's go Kita jalan lagi Mening Tidak 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 Mening Wah, kayaknya ada bakalan tol baru nih Yang menuju ke arah Cirebon Sekarang udah jam 12 lewat 19 teman-teman Jadi gue harus isi 50 Bagi cari masjid dimana gitu ya Cuman gue rada-rada ngeri ya Kalau istirahat di masjid tuh kadang apa ya Banyak kasus kehilangan barang Mas lagi parkir Oh iya teman-teman Jadi kemarin gue tuh sempat ganti gear Depan belakang akhirnya gue ganti satu set Tapi bukan satu set Oke teman-teman Jadi biar jelas Sebenernya gue lagi ceritain soal gue ganti gear ya Jadi gue baru aja ganti gear set dari depan ke belakang Sebenernya tadinya mau ganti depan doang Cuman belakang ternyata juga udah mulai kurang bagus ya Dan disaat mau ganti gear dua-duanya Rantai gue kan masih rantai lama ya Disaat mau motong rantainya Karena kebetulan si mekaniknya Kayaknya membuat kesalahan Akhirnya rantai gue retak Gak bisa dipakai lagi Sebenernya sih gue gara-gara Motong rantai tuh Karena gear depan gue Gue kecilin ya teman-teman Dari ukuran standarnya Ke turun satu Jadi lebih kecil Sebenernya sih tadinya gak mau Cuman karena gue pikir Kayak kurang ajib juga ya Kalau naik belakang doang Kalau depannya gak diturunin gitu ya Nah sekaligus yang kalian lihat di depan Ada set up baru Gue pasang voltmeter Dari kosong Yang wall ada Ada info untuk Suku sama Tegalan listrik Dan bawahnya ada chargeran Dan juga tanggungan Nah disini gue juga tanggungan Pakai penyanyi foto wolf Yang sebenernya Dia tuh include sama Apa namanya Order handphone yang Motto wolf itu Sebenernya ini Aksesoris gitu Tapi gue beli Aksesornya doang Chargernya doang Nanti gue kasih disini Chargeran gue yang lama Tutupnya soalnya udah Tidak ada Tidak ada pas jatuh di Sekitar tanggungan perahu kemarin Jadi gue gak tau Kemana lagi tuh Chargeran Lihatnya tetap chargernya Daripada nanti Constrate Kalau kena air Ini gue ganti aja Sekalian Jadi tetap gue punya Dua swot Yang satu disini Yang satu disini Gitu ya Jadi masih aman lah Kalau charger GPS Seton GPS Sama yang Buat Sehari-hari Parkirnya dimana Oke teman-teman Karena waktu Sudah memasuk Nidur So makannya gue Istirahat dulu Sekalian Di Soma Karena gue menemukan Masjid yang proper Enak nih Buat istirahat Dan sekalian gue sholat So Nanti gue lanjut lagi Oke Istirahat dulu Di Masjid Jami Al Furqan Setelah Isoma Di sekitaran Subang Indramayu Gue pun melanjutkan Perjalanan nih Teman-teman Jadi Kira-kira Jam 1 Gue lanjut Jalan lagi Menuju ke Arah Indramayu Dan cuaca hari ini Cukup lumayan cerat Walaupun Agak berawan Sedikit ya Dan agak kemungkinan sih Kayaknya mau hujan ya Soalnya Agak gelap gitu Dan cuaca hari ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton